Manfaat Serat Untuk Kesehatan Serat adalah karbohidrat dari makanan yang tidak dapat dicerna tubuh. Nutrisi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu serat yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Apapun jenisnya, terdapat sejumlah manfaat serat bagi kesehatan. Serat larut dapat dimetabolisme oleh bakteri baik di usus. Ketika larut dalam air, jenis serat ini menciptakan bahan seperti gel yang dapat membantu menurunkan kolesterol darah dan kadar gula darah. Di sisi lain, serat tidak larut dapat menarik air dan meningkatkan masa PCC yang lebih mudah dikeluarkan. Ini bermanfaat bagi orang yang mengalami sembelit atau buang air besar atau PHB tidak teratur. Untuk menikmati berbagai manfaatnya, Anda bisa mengonsumsi berbagai makanan berserat tinggi. Berikut adalah manfaat serat untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah sembelit. Salah satu keuntungan mengonsumsi makanan berserat adalah membantu mencegah sembelit. Pasalnya, serat dapat meningkatkan berat badan dan ukuran PCC sekaligus melunakan teksturnya. Alhasil, PCC jadi lebih mudah dikeluarkan dan mengurangi kemungkinan sembelit. Selain itu, apabila Anda mengalami mencret, serat dapat membantu memadatkan PCC. Sebab nutrisi ini mampu menyerap air dan membuat PCC menjadi lebih padat. Dua, menjaga kesehatan usus. Salah satu manfaat serat adalah membantu menjaga kesehatan usus. Konsumsi makanan tinggi serat dipercaya mampu menurunkan risiko terkena ampejin dan penyakit hiperkulitis atau terbentuknya kantong-kantong kecil di usus besar. Selain itu, serat bisa menjadi prebiotik atau makanan bagi bakteri baik di usus sehingga mendorong pertumbuhan bakteri tersebut dan memberikan efek positif bagi kesehatan. Manfaat ini juga telah dibuktikan melalui penelitian dalam jurnal alimentari, farmakologi, dan terapetik. Bakteri baik juga dapat menghasilkan nutrisi untuk tubuh termasuk asam lemak rantai pendek yang mampu mengurangi peradangan usus dan meredakan gangguan pencernaan seperti sindrom meditasi usus besar, penyakit Crohn, dan kolitis ulceratif. Tiga, menurunkan kolesterol. Selanjutnya, serat yang larut dalam air dinilai dapat bermanfaat dalam menurunkan kadar kolesterol. Hal ini didukung oleh sebuah tinjauan terhadap 67 studi terkontrol dalam The American Journal of Clinical Nutrition. Ditemukan bahwa mengasumsi 2-10 gram serat larut setiap hari dapat mengurangi kolesterol total sebesar 1,7 mg per DL dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat sekitar 2,2 mg per DL. Namun tidak diketahui secara pasti apakah fungsi makanan berserat bagi kesehatan manusia ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Walaupun begitu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengasumsi lebih banyak serat memiliki risiko penyakit jantung yang lebih rendah. Empat, mengendalikan gula darah. Orang-orang yang menderita penyakit diabetes sangat memerlukan serat, terutama serat larut dalam air. Fungsi serat disinyalir dapat memperlambat penyerapan gula dan membantu mengendalikan kadar gula darah. Makanan berserat tinggi juga cenderung memiliki indeks ilikemik yang lebih rendah daripada sumber karbohidrat olahan seperti tepung putih dan gula tambahan. Selain itu, mengonsumsi serat yang tidak larut dalam air disebut dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2. Lima, menurunkan berat badan. Apakah Anda sedang melakukan diet? Konsumsi serat dipercaya dapat membantu menurunkan berat badan. Sebab serat dapat menyerap air di usus sehingga memperlambat penyerapan nutrisi dan meningkatkan rasa kenyang dibandingkan makanan rendah serat. Hal ini telah dibuktikan secara ilmiah lewat penelitian dalam The Journal of Nutrition. Alhasil Anda dapat merasakan yang lebih lama dan tidak makan berlebihan setelah mengonsumsinya. Selain itu, makanan berserat tinggi memiliki lebih sedikit kalori. Namun manfaat serat untuk menurunkan berat badan ini tergantung pada jenis seratnya. Beberapa jenis serat tidak memiliki efek terhadap penurunan berat badan, sedangkan serat larut tertentu dapat memberikan pengaruh yang signifikan. 6. Menjaga daya tahan tubuh Manfaat serat makanan selanjutnya adalah membantu menjaga daya tahan tubuh. Alasannya, serat adalah nutrisi yang dapat memelihara mikroba di dalam usus untuk membantu proses pencernaan makanan. Mikroba ini juga mabuk memecat serat menjadi asam yang mengaktifkan sel imun. Dengan demikian, daya tahan tubuh dapat menjadi lebih kuat untuk melawan penyakit. 7. Mengurangi risiko kanker Ada pula hasil serat untuk kesehatan dalam membantu mengurangi risiko kanker kolorektal dan kanker payudara. Manfaat serat bagi tubuh ini didukung oleh sebuah ulasan dalam The American Journal of Clinical Nutrition yang menemukan bahwa asupan tinggi serat, khususnya yang ditemukan dalam biji-bijian, memiliki korelasi terhadap penurunan risiko kanker kolorektal. Sementara itu, sebuah tinjauan dalam Journal Cancer menyebutkan bahwa serat larut dan serat buah mempunyai hubungan yang kuat dengan penurunan risiko kanker payudara.